Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad Ibn Abdillah Asyadu an la ilaha illallah wa taula syarikalah Wa asyadu anna sayyidana muhammad dan abduhu wa rasuluhu la nabiya ma'adda Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alisayidina muhammad Amma ba'ad Ma'asyirul muslimin So'imin dan so'imat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita sudah berada di penghujung bulan Suji Romambon 1442 Hijriah Di satu sisi tentunya kita bersyukur Telah menjalani perjalanan ibadah kuasa Hingga sampai di penghujung Romambon pada tahun ini Tetapi di satu sisi juga kita Tentunya merasa kehilangan Bulan yang penuh barokah Bulan yang mangufiroh Bulan yang doa-doa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan meninggalkan kita sekalian Dan kita semua tidak tahu Apakah kuasa di bulan Suji Romambon ini Kuasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak Kita semua juga tidak tahu Apakah dosa-dosa kita Yang selama ini kita lakukan Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak Suatu hari Ada satu riwayat Rasulullah Menaiki mimbar beliau Ketika beliau Menapaki tangga mimbar yang pertama Yang kedua dan yang ketiga Beliau mengucapkan kalimat amin Amin dan amin Sehingga begitu usai Beliau melaksanakan khutbah dan sholat Para sahabat tanya Ya Rasulullah Gerangan apakah yang menyebabkan Rasulullah mengucapkan amin Setiap naik di tangga-tangga mimbar Rasulullah kemudian menjawab Tadi saat ketika aku naik mimbar Malikat Jibril turun Dan mengucapkan Celaka Orang yang bertemu Bulan Suji Romambon Tetapi dosa-dosanya Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian aku menjawabnya Dengan jawaban amin Kemudian ketika aku naik Tangga yang kedua Malikat Jibril mengucapkan Celakalah Orang yang ketemu Dengan kedua orang tuanya Atau salah satu Di antara kedua orang tuanya Kemudian Dia tidak bisa masuk surga Nanti ketika di hari kiamat Maka aku jawab Amin Dan Ketika Rasulullah naik yang Tangga yang ketiga Malikat Jibril mengucapkan Celakalah Orang yang mendengar Nama Rasulullah Muhammad S.A.W. Kemudian tidak menjawabnya Dengan solawat Rasulullah menjawabnya Dengan amin Hadirin Saya kira ini patut Kita renungkan bersama Dimana kita berpuasa Berjuang Meninggalkan makan Meninggalkan minum Haus dan lapar Sepanjang hari Selama bulan Suci Ramadan Tetapi kenapa Kok sampai Malikat Jibril Men sinyalir Ada orang yang Puasa di bulan Suci Ramadan Ketemu bulan Suci Ramadan Tetapi dosanya Tidak diampuni Oleh Allah S.W.T Rasulullah Di dalam salah satu hadis Bila mengatakan Kam min so i min Laisa lahul jaza Ilal ju' wal atas Berapa banyak orang yang berpuasa Tidak sedikit pun mendapatkan pahala Terkecuali yang diperoleh Hanya lapar dan dahaga semata Hadirin Puasa yang dimana tidak mendapatkan pahala Adalah puasanya Orang yang hanya sekedar Meninggalkan makan dan minum Tetapi panca indranya Hatinya tidak ikut berpuasa Kemudian yang kedua Rasulullah mengamini Ucapan atau doa Malikat Jibril Celaka Orang yang ketemu Kedua orang tuanya Atau salah satunya Tetapi di akhirat nanti Tidak bisa masuk surga Artinya apa Ini adalah gambaran Orang yang sesungguhnya Diberi kesempatan oleh Allah Bertemu Dengan orang tuanya Atau salah satu Kedua orang tuanya Untuk bisa berbakti Walhal bakti Itu adalah menjadi Pintu gerbang baginya Untuk masuk surganya Allah Ta'ala Bahkan dalam salah satu hadis Dikatakan Al-Jannatu Haji kita Haji kita Umproh kita Ketika kita Mendapati orang tua kita Yang sudah rentak Tetapi kita tidak bisa Memuliakan dan berbakti Kepadanya Semoga Puasa kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dosa dan kesalahan kita Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu'l-Mafiq Ila'akwami ta'arik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu Wa Ta'ala